Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Stargeaser yang tipe stylematic warna hitam model Captain Seed terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah mobilnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Stargeaser. Seperti informasi, untuk mobil Hyundai Stargeaser ini total ada 4 tipe. Tipe terbawahnya ada tipe aktif, kemudian di atasnya ada tipe tren, lalu untuk tipe tengah atas ada tipe style yang seperti yang kita review ini, dan tipe tertingginya tipe prime. Jadi bisa dibilang, untuk unit yang kita review ini sebenarnya merupakan tipe atas. Nah, bagiannya yang tarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Atid, beli dalam marketing untuk mobil Hyundai Wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,78 meter, untuk tingginya 1,695 meter, dan untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,46 meter. Jadi bagiannya yang berjantung untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Kemudian untuk bagian depan, disini sudah ada lampu LED di bagian atas untuk yang di-best style. Untuk grill utamanya, disini menggunakan logo Hyundai warna krum, lalu untuk grill utamanya sewarna bodi berwarna hitam. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya, bagian atas disini ada lampu sen menggunakan lampu jenis bulam. Kalau untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian samping ada list warna silver, serta untuk bagian bawahnya disini terdapat lampu fog lamp. Dari bagian depan, kemudian kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Jadi untuk yang warna hitam ini memang tampilannya lebih elegan. Kita lihat secara lebih dekat, mulai dari bagian atas. Untuk jendelanya disini full warna hitam semua, bagian atas warna hitam, pilar B warna hitam, list bagian bawah juga sama warna hitam. Kalau untuk handle pintu, menggunakan handle pintu model tarik, cover warna krum, dilengkapi tombol glass di bagian ujung. Kemudian kalau untuk sepian, covernya sewarna bodi, warna hitam, dilengkapi dengan lampu sen di bagian samping. Serta kalau untuk bagian bawahnya disini polos. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah disini untuk balegnya menggunakan baleg ukuran 16 inci, modelnya model Juton. Untuk profil baleg yang digunakan, disini menggunakan band merek Umho dengan ukuran 205x55 R16. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem sakram. Untuk suspensi depannya disini menggunakan jenis MacPherson. Kemudian untuk bagian samping, nah ini untuk set undercard-nya sewarna bodi. Untuk ground clearance-nya di angka 195mm. Lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang disini ada tanki PPM untuk bahan bakarnya menggunakan jenis bensin. Kemudian kalau untuk bagian belakang, sistem pengeremannya standar menggunakan rem promol. Untuk suspensi belakangnya disini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping, kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakang, mobil Hyundai Stargazer yang tipe Stylematic yang model kapten sip warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena sarfins warna bodi warna hitam. Kemudian disini ada spoiler, dilengkapi dengan Heckman Stop Lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakangnya disini polos, belum ada rear debugger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper. Nah, untuk desain lampu belakangnya, bisa kita lihat, ini untuk tampilannya cukup futuristik menggunakan lampu jenis LED. Lalu untuk bagian samping, disini ada lampu sen. Ini untuk lampu mundurnya. Lalu untuk list belakangnya menggunakan desain rear seperti ini. Untuk bagian bawah ada logo Hyundai warna krom, ada logo Stargazer warna krom juga. Untuk bagian ujung, disini ada emblem Style warna krom. Oh ya, satu lagi. Untuk bagian belakang yang tipe Style ini, sedata kamera mundurnya. Serta untuk bagian ujung ada sensor parkir, jumlahnya ada 3 titik. Nah, untuk bagian ujung ada reflektor motor segitiga. Serta untuk rear underguard-nya warna silver. Untuk bantuan serba dari bagian bawah, menggunakan perek jenis standar. Nah, dari bagian eksterior, kita lanjut ke bagian bagasi. Ini untuk tampilan bagasinya, bisa kita lihat, sangat longgar. Nah, yang menarik untuk jok baris belakangnya, juga bisa dilipat model bed seperti ini. Jadi, sangat fungsional, bisa digunakan sebagai laci penyimpanan tambahan. Nah, ini kalau kita buka kapasitas bagasinya, coba kita buka satunya lagi. Nah, ini kalau misalnya dimuati untuk galon, mungkin bisa sekitar 4 galon. Kalau muati koper, mungkin bisa sampai 4-5 koper ukuran sedang. Ini untuk bagian talamnya masih ada laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari baris kedua terlebih dahulu. Nah, ini jadi untuk yang tipe style ini, yang kita review, kebetulan yang tipe captain seat. Tapi sebelumnya kita ke bagian door trim dulu. Ini untuk door trimnya full warna hitam, materialnya bagian atas bahan plastik. Kemudian untuk bagian sampingnya, disini menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian talamnya, disini warna silver. Kemudian untuk bagian bawah, disini ada 1 buah kapotol holder sebagai tempat botol. Di belakangnya ada tombol power window, kemudian ada laci penyimpanan. Serta di bagian bawah ada laci penyimpanan lagi, 3 buah botol. Serta di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim, kita lanjut ke bagian dalam. Disini untuk AC-nya sudah menggunakan AC double blower. Kemudian untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Serta untuk jog baris kedua ini, nah ini modal captain seat, jadi kapasitas 2 orang penumpang. Sekarang coba kita masuk. Sebagai informasi, disini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Kita lihat ini untuk posisi lututnya masih aman. Kemudian ini lebarnya tentu saja sangat longgar karena 2 baris. Jognya juga masih bisa sliding, mundur paling maksimal segini, jadi sangat longgar. Nah, ini untuk ukuran dewasa sangat memadai. Kemudian untuk bagian samping juga dilengkapi dengan armrest, bisa digunakan sebagai sandaran lengan seperti ini. Nah, untuk fitur fungsional lainnya, disini polos. Untuk bagian tengah, disini ada 2 buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat charge. Ada tempat handphonenya juga. Di samping ada laju penyimpanan lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Disini untuk baris ketiga kapasitas 2 orang penumpang. Untuk aksesnya bisa lewat tengah ini. Ini untuk ukuran dewasa, lewat akses tengah ini masih cukup longgar. Nah, ini untuk tempat duduk baris ketiga. Tempat lututnya masih aman untuk ukuran dewasa. Dan samping ada 1 buah kapot holder. Untuk bagian atasnya disini polos, belum ada akses grip. Untuk yang sebelah kanan juga sama, disini belum ada akses grip, masih polos. Untuk bagian bawahnya disini ada 1 buah kapot holder. Serta di ujung terdapat 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat charge. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Nah, ini secara overall untuk ukuran dewasa, masih sangat longgar. Kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua dan baris ketiga. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian depan untuk menuju ke baris pertama. Nah, untuk kunci yang tipe style ini sudah menggunakan kunci keyless. Kemudian kita lanjut ke tampilan door dream. Door dream-nya full warna hitam, sama seperti baris kedua tadi. Di bagian atas disini ada speaker jenis tweeter. Kemudian materialnya bagian atas bahan plastik. Untuk samping juga plastik. Handle pintu bagian dalam warna silver. Untuk amresnya disini menggunakan bahan soft touch. Kemudian ada laci penyimpanan. Serta untuk bagian depan disini ada pengaturan spion elektrik. Ada tombol folding juga. Nah, ini untuk pelipatan spion. Lalu untuk belakangnya disini ada central lock pengunci pintu. Nah, ini untuk power windows itu auto. Di belakangnya ada pengunci jendela. Untuk bagian bawah ada tiga buah kapot holder. Dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini untuk disini ada kisi AC. Lalu untuk bagian tengahnya ada tombol start-stop engine. Laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk bagian ujung disini ada fuse box atau kotak skring. Lalu ada tuas pemuka kap mesin. Untuk pedarnya berjumlah dua buah karena mobil ini metik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya sudah full digital. Kemudian untuk setirnya di bagian tengah ada logo Hyundai warna chrome. Untuk sebelah kiri disini ada audio steering. Ada pengaturan volume. Ada pengganti channel. Semuanya di sebelah kiri. Kemudian ada voice comment juga. Dan juga bluetooth sensory untuk kakak tutup telepon. Nah, kalau yang sebelah kanan. Disini ada tombol untuk fitur cruise control. Jadi fiturnya sudah cukup komplit. Lalu disini juga dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan bagian MIT. Nah, untuk setirnya model for spoke. Sebelah kiri ada tuas viper. Sebelah kanan ada tuas lampu. Untuk kuncinya sudah menggunakan kunci gilas. Modelnya seperti ini. Nah, kemudian untuk pengaturan setirnya juga lengkap. Disini ada tuas untuk tilt steering atau naik turun. Dan juga telescopic steering atau maju-mundur. Jadi membutuhkan kita menemukan posisi bergenara yang paling nyaman. Untuk penguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Lanjut ke bagian tengah. Untuk HG ini sudah menggunakan double tintor screen. Ini ada kolom pengganti channel dan juga volume. Di bawahnya disini ada tombol azat. Dengan dua buah kisi AC di bagian samping. Lalu untuk bagian tengah. Disini ada laci penyimpanan terbuka. Serta ada tombol untuk pengaturan AC. Ini ada pengaturan arah hembusan. Kalau sebelahnya disini ada knop untuk pengatur suhu AC. Serta yang sebelah kanan disini ada pengaturan kecepatan kipas. Lalu untuk bagian bawahnya disini ada air sirkulator untuk pengatur saluran udara. Lanjut lagi di bagian tengah. Ada satu buah power outlet. Bisa digunakan sebagai tempat charge. Kalau untuk bagian sampingnya ada satu buah slot USB. Kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi Matic IPT. Di sampingnya disini ada tombol untuk mode bergenara. Dan juga tombol stability control. Lalu kalau untuk handrake menggunakan handrake model manual. Di sampingnya ada dua buah capital holder. Nah ini untuk handrake nya masih menggunakan model mekanik. Untuk tengah sedata armrest sekaligus cover untuk konsol block. Ukurannya cukup luas. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping disini ada speaker jenis tweeter. Kemudian ada laci penyimpanan di bagian atas. Untuk bagian samping ada kisi AC. Di atasnya masih ada laci penyimpanan lagi. Jadi memang laci penyimpanannya sangat banyak. Untuk mobil hinder star geyser ini memang sangat fungsional. Disini ada glove box di bagian bawah. Nah lanjut lagi ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti video utama. Untuk bagian atasnya disini ada assist grip motor retract. Lalu untuk sun visor di belakangnya ada vanity mirror. Untuk lampu kabinnya sudah model dual zoom. Jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Lalu ada menu SOS juga. Untuk bagian tengah disini sepian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Serta untuk sun visor sisi pengemudi disini untuk bagian belakangnya polos. Serta untuk samping kalau untuk samping polos belum ada assist gripnya. Untuk sabut pengaman model fix. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya disini menggunakan bahan jenis fabric kombinasi warna hitam dengan warna grey. Nah ini untuk materialnya cukup tebal. Kemudian untuk pengaturan joknya juga cukup lengkap. Ini ada tuas reclining pengatur sandaran. Ini untuk pengaturan ketinggian jok. Dan untuk bagian depan disini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah dari bagian jok. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian depannya. Kita menuju ke bagian mesin. Nah untuk tuas kap mesinnya kita buka dulu. Sebagian informasi untuk mesin yang digunakan pada mobil Hyundai Stargazer ini. Menggunakan mesin dengan kapasitas 1500 cc. Nah untuk lebih jelas kita buka bagian kap mesin dulu. Nah ini kita pasang penyangganya. Nah di bagian bawah kap mesin ini disini bisa kita lihat. Sudah rapi. Jadi sudah dicat so farna putih. Berwarna hitam dilengkapi dengan peredam juga. Nah kembali ke masalah mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Hyundai Stargazer ini. Dengan kapasitas 1500 cc. Untuk tenaga yang dihasilkan. Max powernya mampu mencapai di angka 115 PS pada 6300 RPM. Dan untuk torsi maksimalnya. Mampu mencapai di angka 143,8 Nm. Atau setara dengan 14,7 kgm pada RPM 4500. Jadi untuk tenaga yang dihasilkan memang cukup besar. Kalau untuk fitur keselamatan juga sudah lengkap. Mulai dari sistem pengereman ABS. Kemudian stability control juga sudah ada. Lalu ada fitur break asci system. Serta untuk tancaan juga sudah dilengkapi dengan fitur heel star assist. Nah kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Hyundai Stargazer. Yang tipe stylematic warna hitam. Model captain ship terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Stargazer. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah subscribe pada video ini. Semoga rezekinya semakin lancar. Dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Stargazer semua. Jangan lupa kunjungi juga channel youtube kami lainnya. Di sini ada channel tubas mobil yang akan memberikan informasi terbaru. Mengenai update tab taraga dan juga diskon mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak setelah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.